PKK Sekal Tim Dari PKK inilah, Pemprov mendapat masukkan berbagai persoalan mulai dari stunting, lansia, hingga kenakalan remaja. Khusus stunting, Akmal Malik menerima laporan jumlahnya mencapai 5.000 anak. Banyak hal yang bisa dilakukan, satu persoalan penyelesaian stunting, penyelesaian persoalan kemiskinan. Dia mengatakan ada 5.000 di PKK Tim itu yang masih teridentifikasi stunting. Memang jumlah ini kecil, tetapi tetap potensinya besar. Bukan itu saja, juga berkaitan dengan 4 poja lain, soalan tansia, soalan remaja, dan sebagainya. Saya mengimbau kepada seluruh kader-kader PKK di Bupaten dan Kota, untuk sekali lagi, mari kita berkolaborasi. Saya akan seretak marah sayur dan juga satu telur di penggerak PKK Kota Balikpapan. Kebiar Karamunting 2023 ini ditutup dengan minum obat penambah darah bagi ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.